Ya, Saudara Duka Mendalam, tak hanya dirasakan keluarga besar Gubernur Ritwan Kamil, warga Jawa Barat khususnya, dan warga di sejumlah wilayah lain termasuk di Ibu Kota Jakarta, memanjatkan doa dengan menggelar sholat gaib di masjid-masjid secara serentak. Usai sholat jumat di masjid Al-Muttaqim, ratusan aparatur sipil negara ASN Provinsi Jawa Barat, Saudara menggelar sholat gaib berjamaah. Pelaksana sholat gaib ini menyusul anjuran dari MUI Jawa Barat setelah Emeril Han Mumtaz, putra Gubernur Ritwan Kamil, dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga. Menurut Sekda Jawa Barat, acara sholat gaib dilakukan di seluruh masjid di Jawa Barat. Masjid Al-Irsyad pada larang Bandung Barat juga menjadi salah satu tempat ibadah yang menggelar sholat gaib. Ribuan jamaah mengikuti sholat gaib bersama usai melaksanakan sholat jumat di masjid yang didesain Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Masjid ini seolah tak mampu menampung para jamaah hingga luber ke jalan. Pelaksanaan sholat gaib ini seiring surat edaran Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang mengimbau jamaah melaksanakan sholat gaib untuk Emeril Han Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yang mengalami musibah di Swiss. Aparatur sipil negara ASN di Masjid At-Taqwa, kompleks Balai Kota Bogor, saudara juga tak ketinggalan usai sholat jumat ratusan jamaah yang terdiri dari ASN dan warga mengikuti sholat gaib bagi putra Ritwan Kamil Emeril Han Mumtaz yang jasadnya hingga kini belum ditemukan.